Wahana Halilintar di dunia fantasi Ancol, Jakarta Utara selasa kemarin mengalami gangguan saat tengah beroperasi. Akibatnya kereta Halilintar berhenti mendadak dan membuat sejumlah pengunjung panik meminta tolong. Ih serem banget disuruh turun dong. Disuruh turun. Bayangin berhenti tengah jalan. Bubar deh, bubar, 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 bubar. Bubar, bubar. Kepanikan pengunjung ini terjadi saat kereta Halilintar di dunia fantasi Ancol, Jakarta Utara berhenti mendadak saat menanjak di atas rel wahana. Sepuluh penumpang yang berada di atas kereta Halilintar melambaikan tangan dan meminta pertolongan. Setelah hampir setengah jam di atas kereta, sepuluh penumpang tersebut akhirnya dievakuasi petugas dengan menuruni tangga khusus. Kondisi ini membuat pengunjung lain yang tengah mengantre, bubar, meninggalkan wahana tersebut. Humas Ancol Ekor Yadi menjelaskan, wahana kereta Halilintar berhenti mendadak saat menanjak lantaran sensor mendeteksi adanya gangguan, sehingga mengaktifkan keamanan yang menghentikan kereta di lajur aman evakuasi. Tidak ada pengunjung yang mengalami luka-luka dari kejadian ini. Kami membenarkan terjadinya hal tersebut, dan kami mohon maaf kepada seluruh pengunjung Dupan, khususnya yang saat itu sedang menaiki dan sedang mengantre wahana Halilintar. Namun kami pastikan bahwa sistem keamanan wahana Halilintar itu berfungsi dengan baik. Jadi sensor saat itu mendeteksi adanya sedikit gangguan dan akibatnya mengaktifkan fungsi keamanan dan menghentikan kereta di lajur aman evakuasi. Petugas pemeliharaan Dupan pun langsung melakukan pengecekan dan menyatakan wahana Halilintar telah aman untuk beroperasi kembali. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan.